Rahasia benteng kuno jilid 2. Sebenarnya pertanyaan Wikun Hiap itu sudah ditahan sejak tadi, ketika dilihatnya Taisan Yeau Kipek, Yeu Yeu sangat segan kepada si gadis ini, mestinya ia sudah ingin tanya, tapi belum ada kesempatan membuka suara. Begitulah maka gadis itu telah berpaling dan tanya kembali, coba katakan, siapakah aku ini dari mana aku bisa tahu? Makanya aku tanya kau sahut Kun Hiap dengan tersenyum pahit. Pelahan-lahan si gadis mendekatinya, dengan senyuman yang menggiuran ia tanya pula, coba lihat dan katakan, aku mirip siapa tapi Kun Hiap hanya berdiri terkesima tidak sanggup menjawab. Dia baru selengah harian bertemu dengan si gadis, tapi gadis itu sudah membuatnya kewalahan dan serba berabe. Siapakah gadis itu? Pertanyaan ini sudah timbul entah berapa kali di dalam hatinya, namun sampai sekarang kecuali diketahui gadis itu adalah Nona Ketiga, Sam Kohnio, maka ia tidak tahu apa-apa tentang asal. Usul si gadis. Bahkan gadis itu adalah Nona Ketiga juga cuma didengarnya dari panggilan Pek Ye U Ye U tadi. Begitulah karena melihat Kun Hiap hanya menjubelek diam saja, si gadis tertawa geli dan berkata pula, patung, dimanakah jenazah lo syok syok? Coba tunjukkan padaku di atas loteng kata Kun Hiap. Coba tunjukkan, buat apa berdiri terpaku di sini ujar gadis itu. Tanpa berbicara lagi segera Kun Hiap mendahului naik ke atas loteng. Tidak lama sampahlah mereka desama dengan depan kamar dirah anak Kun Hiap meninggalkan Lopit Hai yang sudah tak berfernyawa itu. Perlahan Kun Hiap mendorong daun pintu, ia menjadi khawatir jangan-jangan jenazah Lopit Hai mendadak hilang lagi, hal ini tentu akan mengakibatkan dia diolok-olok dan ditertawai lagi oleh gadis nakal itu. Tapi syukurlah, baru daun pintu itu terpentang sedikit. Sekilas lantas dilihatnya jenazah si monyet sakti dari Tian San itu masih menggelepak di dalam situ. Maka dengan lagak seorang yang menangkun Hiap lantas berseru, nah, lihatlah, bukankah Lopit Hai Hiap meninggal di situ? Sekarang apa yang akan kau katakan lagi gadis itu melangkah maju dan melongok ke dalam kamar, ia menjadi tertegun juga dan tak bisa menjawab, sebab yang mati di dalam kamar itu memang benar adalah Tian San Sin Kau Lopit Hai, malahan sikapnya sebelum mati itu masih tetap, jaitu jarinya menuding ke pojok dinding kamar. Melihat si gadis sekali ini tidak berani menjawab, kun Hiap merasa senang, segera ia mengadakan serangan balasan, hektometer, tadi kau ngotot terus, katanya Lopit Hai Hiap tak bisa mati, nah, sekarang bagaimana tiba-tiba gadis itu mendengus, sahutnya, huh, manusia banyak yang mirip, binatang juga banyak yang sejenis. Setan ini tampaknya memang mirip lo siok siok, tapi dari mana bisa tahu persis bahwa dia betul-betul adalah lo siok siok sungguh dongkol kun Hiap tidak kepalang, sudah terang gamblang orang mati menggeletak di depan matanya, tapi gadis itu masih tidak mau kalah. Segera katanya pula dengan dingin, ha, masih kau menyangka dia bukan lo tai Hiap? Habis siapa tapi gadis itu bersikap acuh tak acuh seakan-akan dunia ini diakuasa, ia berpaling dan menjawab dengan senaknya, siapa tahu, baru sekian ucapannya, tiba-tiba dilihatnya lukisan yang terbingkai di dinding itu. Ia bersuara heran sekali dan katanya, eh apakah itu sejak mula kun Hiap selalu diolok-olok dan selalu kalah berdebat, dan baru sekarang ia merasa menang angin dan ada kesempatan untuk balas mengolok-olok si gadis, maka ia tidak mau lepaskan begitu saja. Ia, segera ia kata lagi, tadi kau bilang lo tai Hiap tak bisa mati, kenapa sekarang dia mati di sini tapi si Nona tidak menggubrisnya, sebaliknya terus mendekati lukisan itu dengan gajah lenggang lengkuk yang menggiurkan tiba-tiba ia berkata, aha, kiranya lukisan ini menggambarkan kau. Bukan aku seru kun Hiap dengan dongkol dan kaku. Nona itu geleng-geleng kepala, katanya, bukan kau habis siapa? Eh HM, lukisan ini amat bagus, gajahnya hidup dan mirip benar dengan orangnya. Eh, tanda tangan Hoan Sucai dari Gulam. Pantas, Hoan Sucai adalah pelukis kenamaan di kolong langit ini, makanya lukisan ini sedemikian hidupnya. Tapi, ai, tidak benar, sampai di sini mendadak gadis itu menoleh dan memandang kun Hiap dengan tercengang, kun Hiap sendiri sebenarnya juga sangat heran dan mencuriga lukisan aneh itu, cuma dia sendiri sedang menghadapi hal-hal yang aneh, bahkan terkadang ia tidak berkuasa sama sekali, maka ia belum sempat meneliti dan memikirkan sebab apakah lukisan itu menggambarnya dia sedemikian miripnya, padahal ia merasa tidak pernah dilukis siapapun juga. Kini demi mendengar ucapan gadis itu, baru diketahuinya bahwa lukisan itu adalah buah tangan pelukis Hoan Sucai yang termasyur. Hoan Sucai itu adalah seorang tokoh bulim serta terkenal pula sebagai pelukis besar yang dikagumi diam-diam kun Hiap merasa pula mengapa dirinya bisa dilukis di situ, kalau bukan dirinya, habis siapa lagi yang sedemikian miripnya dengan dia? Sungguh kalau bisa ia ingin tanya pelukisnya itu siapakah sebenarnya yang dimaksudkan di dalam lukisan itu? Dalam pada itu si gadis telah berkata pula, Ja, orang yang dilukis ini memang bukan kau. Sebab sudah sejak 27 tahun yang lalu Hoan Sucai menyimpan golok titik dan pensilnya itu, tidak mungkin kau dilukis pada masa sebelum itu. Memangnya sejak tadi aku juga mengatakan lukisan ini bukan gambarku, sahut kun Hiap, Ja, padahal gambar ini memang mirip benar dengan kau, bukan si gadis menukas. Makanya jangan sok ngotot bahwa orang yang mati ini juga belum tentu adalah lo siok-siok, mestinya kun Frap merasa dirinya sudah menang bukti dan ingin belas mengolok-olok, siapa tahu akhirnya kena diputar balik oleh si gadis hingga dia tetap terdesak di pihak yang kalah. Keruan dongkolnya tidak kepalang, segera sahutnya, Ja, sudah, apakah yang mati itu lo tai Hiap atau bukan, moza bodohlah, maaf, aku akan pergi saja dan tanpa banyak cincong lagi ia lantas bertindak keluar. Si gadis hanya tersenyum saja memandangi kun Hiap dan tidak menahannya. Setelah melangkah keluar, sekalian kun Hiap merapatkan daun pintu, tapi baru beberapa langkah ia bertindak pergi, tiba-tiba didengarnya di dalam kamar tadi ada suara terseduh sedang orang, nyata di gadis itu sedang menangis. Kun Hiap sangat heran dan sangsi, setelah ragu-ragu sejenak, pelahan-lahan ia lantas menggermet kembali keluar pintu kamar itu. Kohpo atau kastil, benteng, kuno itu sudah sangat tua dan tak terawat, maka daun pintu itu banyak celah-celah dan lubangnya. Segera ia mengintip melalui celah-celah pintu. Ia lihat gadis tadi sedang berjongkok di samping jenazah Lopit Hai, dan memang betul sedang menangis, sebab air matanya kelihatan meleleh di pipenya, anehnya gadis itu sedang mirabah-rabah badan Lopit Hai yang sudah tak bernyawa itu, entah apa yang hendak dicarinya. Setelah dirabah dan digagap sebentar, tiba-tiba gadis itu merogoh keluar sesuatu benda dari dalam baju jenazah si monyet sakti dari Tianshan itu. Kun Hiap sangat heran, tapi ia tidak jelas benda apakah yang diketemukan Nona itu yang kelihatan hanya benda itu kehitam-hitaman dan kira-kira sebesar kepalan orang. Setelah menemukan benda itu, Sin Onna tidak menangis lagi, ia membulak balik barang itu dan mengamat-amatinya hingga lama. Dan baru sekarang Kun Hiap melihat jelas bahwa benda itu adalah sebuah kuda-kudaan besi dan sangat bagus cetakannya. Sebentar kemudian, tiba-tiba Nona itu tersenyum, selempul dengan memandangi mainan kuda-kudaan itu walaupun air matanya masih membasai pipinya karena belum lagi diusap. Lalu ia simpan mainan kuda itu ke dalam bajunya dan pelahan-lahan berbangkit. Kuhatir kalau dipergoki, segera Kun Hiap bermaksud mendahului pergi. Tapi tiba-tiba dilihatnya gadis itu mendekati lukisan yang terbingkai di dinding, Setelah memandangi sejenek, sekonyong-konyong ia menoleh dan berkata dengan tertawa, apalagi yang hendak kau intip keruan Kun Hiap kaget, sama sekali tak terduga olehnya bahwa sebenarnya perbuatannya mengintip itu telah diketahui Nona itu. Dalam gugutnya ia terus melangkah mundur dan bermaksud kabur lekas-lekas. Tak terduga ada sebagian papan loteng itu sudah terlalu tua dan lapuk, dalam gugutnya Kun Hiap sama sekait tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya, maka ia menjadi kaget ketika mendadak tempat yang diinjak itu amblong ke bawah sambil menerbitkan suara keras, tubuhnya juga lantas ke jeblos cepat. Ia berusaha sepsanya buat memegang papan loteng selagi tubuhnya bagian bawah sudah terkatung-katung di udara, tapi cialat, papan loteng yang sudah lapuk itu tidak kuat menahan pegangannya, papan, itu sempal dan tubuhnya terus terbanting ke bawah. Dan untunglah karena pegangan terakhir itu hingga dajah turunnya terhambat sedikit dan tei banting jatuhnya itu tidak terlalu hebat, beluk sekali Kun Hiap terjatuh di lantai, cepat ia dapat melompat bangun lagi dan tidak sampai terluka. Tapi baru saja Kun Hiap berdiri tegak, tahu-tahu Sinona juga sudah melayang turun dan berdiri di depannya. Keruan Kun Hiap menjadi malu dan serba kikuk seperti maling ketangkap leher, diam-diam ia memikir entah apa yang akan diperbuat Sinona kepada dirinya. Seketika ia hanya menjubelek saja seperti pesakitan yang tunggu fonis hakim. Sebaliknya Sinona juga sangat jahil, ia justru tidak lantas mendamperat atau menegur, tapi dia hanya tersenyum-senyum saja sambil mengamat-amatik Kun Hiap dengan mimik wajahnya yang nakal, jadi mirip seekor kucing yang dapat menangkap seekor tikus kecil, tikus itu tidak lantas di carlok, tapi digoda dan dipermainkan dulu sesuka hatinya. Sehingga akhirnya Kan Hiap menjadi dongkol juga, segera ia bermaksud mendahului mendamperat si gadis, tapi belum lagi ia membuka suara, tiba-tiba di luar gedung itu terdengar suara seruan orang yang kasar dan serak, Sem Moai! Sem Moai! Dimanakah suara itu serak dan pecah lagi jadi seperti genderang bobrok ditabuh, tapi terang suara kaum wanita. Suara itu kalau dibandingkan suara Sinona yang berdiri di hadapan Kun Haap ini sungguh boleh dikata langit dan bumi bedanya. Maka Sinona telah mencu jawab suara seruan tadi, Jici, aku berada di sini. Lekas keluar sini seni suara tadi. Sinona tampak ogah-ogahan, tapi Toh tidak berani membangkang, setelah melirik sekejap lagi kepada Kun Hiap, lalu ia melesat keluar dengan cepat luar biasa. Seketika Kun Hiap merasa seperti pesakitan yang baru bebas dari gue dengan perginya gadis itu. Pikirnya, kalau sekarang aku tidak tinggal pergi mau tunggu kapan lagi semula ia hendak keluar melalui pintu gerbang itu, tapi khawatir kalau dipergoki si gadis lagi, waktu ia memandang sekitarnya, dilihatnya di samping sana juga ada sebuah pintu, tanpa pikir lagi segera ia memilu ke sana. Tapi ia menjadi terkejut ketika melangkah ke dalam ruangan samping itu, sebab di situ jelas kelihatan juga menggelepak serangka mayat. Waktu ditegaskan, malahan orang mati itu pun adalah kenalannya. Ia masih ingat orang ini pernah berkunjung ke rumahnya bersama para kesatria waktu ajahnya. Merajakan ulang tahun kelima puluh dahulu, jaitu Lui Cheng Chu, Lui Taikah dari Lui Kah Cheng. Sudah tentu sama sekali tak tersangka oleh Kun Hiap akan dapat melihat jenazah Lui T.K. Yekih yang terkenal di kalangan Kan Gowi itu, keruan ia terperanyat. Kemudian dilihatnya pula di lantai sebelah jenazah itu ada secari kertas, ia coba mendekati dan dapatlah membaca apa yang tertulis dalam tas kertas surat itu. Kiranya ruangan di Raana Kun Hiap berada sekarang adalah bekas tempat berkumpulnya Pek, Yeu Yeu, Nio Hoat dan Im Som semalam. Setelah membaca surat berlubang karena ditubles oleh KJ, Erzim Som semalam itu, baru sekarang Kun Hiap mengetahui beberapa orang yang dilihatnya semalam itu adalah tokoh-tokoh yang diundang ke situ oleh surat kaleng aneh itu. Tapi kuih ia buru-buru ingin meninggalkan kokoh itu, maka tak semua at mempelajari duduknya perkara yang penuh rahasia itu, segera ia bermaksud melangkah pergi. Tapi di luar dugaan kakinya telah menjenggol siku tangan jenazah Lui Taikah, mendadak terdengar suara klotak, suara jatuhnya sesuatu benda keras dari tangan jenazah itu. Waktu Kun Hiap memandang ke bawah, dilihatnya tidak jauh di depannya terdapat sebuah kuda-kudaan besi sebesar kepalan manusia. Itulah dia mainan kuda-kudaan besi yang mirip dengan apa yang diketemukan si gadis tadi dari jenazah Lopirai. Sudah tentu Kun Hiap sangat heran, ia tidak tahu apa gunanya kuda-kudaan besi itu dan mengapa B, saat tergenggam di tangan Lui Taikah. Ia merasa di balik mainan kuda besi ini tentu ada sesuatu yang tidak beres sebab benda yang serupa juga diketemukan di dalam. Jenazahnya Lopit Hei oleh Sinong yang terkenal dengan panggilan Sam Koh Mima itu. Segera Kun Hiap menjemput kuda besi itu, ia merasa bobotnya cukup lumajan, tanpa pikir lagi ia terus simpan di dalam bajunya. Lalu ia mendekati jendela, terus saja ia melompat keluar dari situ. Di luar situ rumput alang-alang tumbuh sangat lebat dan tinggi melebih manusia. Dan selagi ia hendak mencari jalan buat tinggalkan tempat itu, tiba-tiba cep depan sana ada suara seruan si gadis tadi, Jici, kakak kedua, aku akan masuk sebentar ke sana, segera aku akan kembali lagi. Tapi suara wanita yang serak dan pecah itu telah mencegah, jangan, nanti kau akan bikin gara-gara lagi diam-diam. Kun Hiap merasa syukur dirinya tadi tidak gerusah-gerusuh bingga tidak dipergoki kedua orang itu, kalau kepergok, wah, tentu runyam. Seorang gadis tadi saja susah dilajani, apalagi ditambah seorang kawannya yang tentu juga bukan wanita peramah, demikian kesimpulan Kun Hiap. Ia coba mengintip ke arah suara-suara itu, ia lihat di bawah sebatang pohon besar berada dua wanita, jaitu si gadis yang telah dikenalnya dan seorang wanita berbaju hitam. Wanita baju hitam itu berdiri membelakangi Kun Hiap hingga mukanya tidak kelihatan. Sementara itu terdengar si gadis sedang berkata pula, Jici, hanya sebentar saja dan segera aku kembali tidak. Hajo lekas berangkat sahut si wanita baju hitam sambil tarik tangan si gadis terus diajak pergi. Sekilas Kun Hiap melihat tubuh kedua wanita itu mendadak terapung ke atas terus melayang ke depan secepat angin, sungguh Kun Hiap tidak percaya bahwa di dunia ini adalah orang memiliki ginkang setinggi itu, ia kucek-kucek mati sendiri dan memandang pula, tapi hanya sekejap itu saja kedua wanita itu sudah lenyap dari pandangannya. Berulang-ulang Kun Hiap menyatakan heran pada diri sendiri ia pikir jika sebentar ketemu Susiok pasti akan tanya keterangan tentang asal-usul kedua wanita aneh itu, sebab kalau kedua wanita itu bukan tokoh-tokoh yang luar biasa, tidak mungkin memiliki kepandayan setinggi itu, malahan Kaisan Yeau Kipek Yeu Yeu juga ketakutan demi ketemu gadis yang masih muda belia itu. Sejenak kemudian, Kun Hiap keluar dari tempat sembunyinya dan melanjutkan perjalanan kira-kira beberapa puluh meter jauhnya, ia menoleh untuk memandang benteng kuno yang penuh dekat teki itu. Sebenarnya Koh Po atau Kastil Kuno itu tiada sangkut paut apa-apa dengan dia, kedatangannya ke satu juga atas ajakan Lopithu monyet sakti dari Tian San itu minta dia mencarikan satu orang, tapi sampai ajalnya tokoh itu tidak sempat menerangkan titik siapa orang yang akan dicari itu. Maka kini demi memandang lagi Koh Po itu dari jauh, tiba-tiba timbul semacam firasat aneh dalam hati Kun Hiap, Kastil Kuno itu bukan mustahil ada hubungan erat dengan dirinya jalan pikirannya ini timbul dari sebab lukisan itu. Memang banyak manusia yang sama, tapi kalau sedemikian miripnya, hal ini mau tidak mau menimbulkan rasa curiga. Akan tetapi ada hubungan. Apa sih antara dirinya dengan Kastil Kuno itu? Sudah tentu tiada seorang pun yang dapat memberi jawaban. Begitulah kemudian ia memutar tubuh dan berlari terus. Semalam ketika ia dibekuk oleh seorang berkedok, ia tidak sempat memberi tanda kepada Seng Susiok, sebaliknya ia dapat mendengar suara panggilan Seng Susiok yang penuh rasa khawatir itu. Kini seorang berkedok yang pendek kecil itu entah menghilang kemana, maka urusan paling penting sekarang adalah menjumpai Seng Susiok yang sementara itu tentu lagi kalah bahkan mencarinya. Segera Kun Hiap mengeluarkan ginkangnya, secepat mungkin ia berlari dan dalam waktu singkat saja sudah belasan li jauhnya tidak lama kemudian ham, R. sampailah dia di jalanan yang menuju ke Likah Ceng, di mana Seng Susiok menitipkan barang kawalannya itu. Tapi pada saat itu juga tiba-tiba didengarnya suara alat-alat tiupan yang ramai, ketika dipandangnya, dari jauh kelihatan suatu iring-iringan orang sedang mendatangi iring-iringan yang didahului oleh 5-6 orang tukang tiup dan gembreng itu tampak memilu ke arah jalan kecil yang menuju ke kastil kuno ini. Semula Kun Hiap menyangka iring-iringan itu tentu adalah iring-iringan kemanten desa dan sebagainya, maka ia tidak memperhatikan, dan tetap berjalan ke depan. Tapi sejenak kemudian mendadak ia merasakan sesuatu yang agak yang gal. Teringat olehnya urusan tentu tidak begitu sederhana seperti apa yang dipikirnya. Sebab telah diketahui bahwa sepanjang puluhan li di situ terang tiada seorang penduduk pun, jalan kecil. Itu pun cuma menuju ke kastil kuno, mengapa iring-iringan kemanten melalui jalanan sepi ini? Sementara itu iring-iringan orang itu sudah makin dekat. Ketika mereka melalui samping wikun hiap, perasaan pemuda itu menjadi gopoh dan berderbar-derbar, walaupun hawa pada waktu itu tidak panas, tapi keringat seakan-akan banjir datangnya membasah kujut badannya. Sambil memandangi iring-iringan itu lewat di depannya, kun hiap tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi dalam keadaan begitu ia pun tidak berani banyak urusan. Setelah menghirut napas panjang-panjang, lalu ia berlari lagi ke depan. Tapi tidak lama kemudian, kembali terdengar pula sesuatu suara dari depan sana, sekali ini adalah suara derapan kaki binatang yang cepat. Waktu kun hiap mengangkat kepalanya, ia lihat dari jauh segumpal barang aneh sedang mendatangi, meski ia memperhatikan sampai matanya mendelik, tapi tetap tidak jelas makhluk apakah di atas binatang yang berlari-lari dari depan itu. Tengah kun hiap tercengang, makhluk yang datangnya cepat sekali itu tahu-tahu sudah mendekat. Karena heran, segera kun hiap mencurahkan perhatiannya untuk melihat apakah sebenarnya makhluk aneh ini. Dan setelah melihat jelas tanpa merasa ia tertawa geli sendiri. Kiranya binatang yang mendekat secepat terbang itu bukanlah makhluk aneh apa-apa, tapi adalah seekor keledai biasa, cuma warna bulu keledai ini putih mulus sebagai salju, di atas punggungnya menunggang seorang tinggi kurus dan berbaju hitam mulus, saking tinggi tubuhnya orang ini dan menunggangnya mungkur pula. Maka diri jauh tampaknya menjadi sangat aneh dan susah diketahui benda apakah sebenarnya di antara warna putih dan hitam ini. Segera kun hiap berteri ke pinggir jalan untuk memberi jalan kepada keledai dengan pentenggangnya itu. Maka dengan cepat sekala keledai itu berlari lewat. Tapi ketika keledai itu sudah 2-3 meter lewat diselesi kun hiap, sekonjong canjong binatang itu dihentikan, serik, bagaikan memakai remangin saja keledai itu dapat mendadak menahan kakinya, dan tiba-tiba penunggang keledai itu menjulurkan tubuhnya ke arah kun hiap. Ternyata tidak melulu tubuh orang itu saja yang panjang, bahkan lehernya juga panjang seperti leher burung bangau, dan karena tubuhnya mendorong ke arah kun hiap hingga hidungnya hampir saling cium dengan pemuda itu. Keruan kun rap kaget dan ia kasih ekas melangkah mundur. Waktu ia memperhatikan, tiba-tiba ia merasa geli. Ternyata potongan orang itu memang istimewa, tidak hanya tubuhnya yang kum dan lehernya panjang, sebaliknya kepalanya sangat kecil sehingga panca inderahnya yang tumbuh di bagian kepala itu saling berdesak-desakan, saling berjejal-jejal khawatir tidak ke bagian tempat. Dan setelah kun hiap terkaget mundur, barulah orang aneh itu menegakkan duduknya, lalu ia tanya, apakah kau datang dari Koh Po sana karena pertanyaan yang mencurigakan itu? Kun hiap pikir orang kosan di dunia persilatan teramat banyak, ada lebih baik jangan cari penyakit dan pura-pura bodoh saja, maka jawabnya sambil geleng kepala, Koh Po, apa maksudmu? Entah, aku tidak tahu, aku hanya orang lalu di sini. Hektometer, demikian orang itu mendengu sekali. Bocah dungu, jalan ini hanya menuju ke Koh Po itu, kenapa kau jawab tidak tahu? Kau kira aku mudah dibohongi jika kau sudah tahu, mengapa sengaja tanya sahut kun hiap dengan mendongkol tiba-tiba orang aneh itu tertawa terkekeh-kekeh, lalu katanya pula, dan mereka sudah datang semua tidak kun hiap melengak, ia tanya kembali, siapa yang kau maksudkan kau datang dari Koh Po itu, masih pura-pura tidak tahu kata orang itu. hati kun hiap tergerak, maka sahutnya, oh, jadi kau inikah orang yang menulis surat kaleng untuk mengundang tokoh-tokoh bulim itu agar berkumpul di sana? Mereka memang sudah datang semua orang itu tampak girang, segera tanyalah, dan semuanya sudah mereka bawa serta, bukan setiap pertanyaan orang itu selalu membingungkan kun hiap, maka dengan mendongkol ia menjawab, apa yang dibawa serta? Dari mana aku bisa tahu? Apa sangkut pautnya dengan aku entah marah atau karena urusan lain, mendadak tubuh orang itu mendajong lagi ke arah kun hiap. Tadi ketika hampir saling cium, cepat kun hiap telah mundur selangkah. Tapi aneh, sekarang jarak mereka kembali sedemikian dekatnya hingga hampir saling. Mereka lagi seakan-akan tubuh orang aneh itu bisa mulur mengkeret saja. Keruan kun hiap kaget lagi dan cepat melompat mundur pula. Orang itu menjeringai, katanya, Sudahlah, bocah, mengingat ajahmu, biarlah aku tidak bikin susah. Padamu, kembali kun hiap merasa heran jika orang aneh seperti ini pernah dilihatnya dulu, rasanya tak mungkin terlupa. Sebaliknya kalau tidak kenal, diari mana orang tahu tentang ajahnya segala? Dan selagi ia hendak tanya, tiba-tiba orang itu sudah mendepak keledainya dan dilarikan cepat ke depan. Tapi baru beberapa meter jauhnya, mendadak keledai itu dihentikan, orang itu berkata pula kepadanya, Nak, selama beberapa tahun ini, Kim Kong Go An Hoat yang dilatih ajahmu itu tentu sudah maju pesat, Bukan jika pulang nanti, sampaikanlah salamku, mestinya kun hiap juga sudah putar tubuh hendak melangkah perjadai. Demi mendengar ucapan orang itu, kembali ia merandek. Selama ini ajahnya terkenal sebagai Kim Leong Kim Hek, terhitung seorang ahli pedang paling ternama di zaman ini, senjata andalannya berbentuk sebatang pedang yang panjang dan lebar, semua orang cukup mengetahui bentuk pedangnya yang agak berbeda daripada pedang biasa itu. Tapi mengapa orang aneh tadi bertanya tentang Kim Kong Go An, gelang emas, segala, padahal selamanya ia tidak pernah melihat ajahnya bersenjatakan itu. Tengah kun hiap tertegun, sementara itu keledai putih siorang aneh sudah dilarikan lagi dan hanya sebentar saja sudah lenyap dari pandangan. Dengan tetap tidak habis heran, kun hiap lalu menuju ke arahnya sendiri, menuju ke arah Li Keh Cheng. Sepanjang jalan ia pun memikirkan terus tentang pesan Tian San Sin Kau Lopit Hai yang setengah-tengah itu, yang diketahui cuma disuruh menari seorang, tapi siapakah yang harus dicarinya itu tidak jelas baginya. Dasar kun hiap memang mempunyai kemauan keras apa yang menyangkut dirinya pasti akan dicari tahu dengan jelas dan diselesaikan dengan baik. Ia merasa, apa yang di alamnya itu sangat aneh, penuh dekat teki, dan kejadian-kejadian itu satu sama lain seperti mempunyai sangkut praut yang ngerat, cuma bagaimana sangkut praut itu secara terperinci ia sendiri tidak dapat menjelaskan. Begitulah sambil memikir sambil berjalan, tidak lama kemudian, tertampaklah empat penunggang kuda sedang mendatangi lagi. Setelah dekat, penunggang-penunggang kuda itu lantas melompat turun serta memberi hormat kepada kun hiap. Kiranya mereka adalah para piautau yang ikut dalam rombongan Wan Kian Leong itu. Setelah ketemu kun hiap, dengan wajah gugup keempat piautau itu lantas berseru, wah, baru ketemu Disney. Wikong Chu lekaslah datang ke Likoh Ceng, Wan Cong Piautau sedang keselabakan setengah mati kebuakan urusan apa tanya kun ha, ap. Sudah tentu tentang dirimu sahut para piautau. Sudahlah, lekas dikit, Wikong Chu. Kepada ajahmu kita sudah menyampaikan berita kilat melalui kawan-kawan bulim sepanjang jalan AI, kembali menggenggu ketenteraman beliau lagi ejar kun hiap sambil mengerut ken, NG. Sudahlah, mari lekas Wikong Tiu. Engkau sedang dinantikan, marilah cepat seru para piautau itu. Dan segera mereka menarik kun hiap ke atas salah seekor kuda mereka terus dilarikan dengan cepat. Tidak lama kemudian, dari jauh sudah tertampak Likoh Ceng atau perkampungan keluarga li yang dituju itu. Tapi aneh juga, perkampungan yang besar. Dan ramai itu ternyata sepi-sepi saja dan tiada nampak ada orang memapak kedatangan mereka. Setelah mendekati jalan masuk perkampungan itu, tetap keadaan sepi, padahal biasanya banyak orang mondar-mandir dengan ramai, sekarang perkampungan itu mirip tiada penghuninya. Kun hiap berlima saling pandang dengan heran. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara riuh ramai di belakang perkampungan sana, suara meringkitnya kuda dan roda kereta. Kun hiap coba panyat ke atas pohon yang tinggi di tepi jalan, ia lihat di belakang perkampungan sana terdapat berpuluh kereta besar sedang dilarikan ke arah barat, mencusul di belakang kereta adalah penduduk perkampungan Sili itu banyak yang menggendong buntalan dan tangan menuntun hewan peliharaan. Melihat gelagatnya itu terang antara penduduk perkampungan ini sedang mengungsi. Dengan heran dan curiga cepat kun hiap melompat turun, segera ia keperak kodanya ke gedung tempat tinggal Li Siu Goan. Tapi baru masuk pintu atau tiba-tiba Wan Kian Leong sudah kelihatan memapak keluar. Luka Seng Susiok itu belum lagi sembuh, air mukanya murung. Demi melihat kun hiap, terus saja orang tua itu berkata, syukurlah kah sudah pulang, kun hiap. Semoga ajahmu dapat pula mencusul kemari dan tentu urusan akan mudah diselesaikan kembali kun hiap heran. Ia sudah pulang dengan selamat buat apa mesti menghendaki kedatangan ajahnya lagi? Dan selagi ia hendak tanya, tiba-tiba dari ruangan dalam sudah keluar pula seorang tua yang masih gagah tegap. Tapi wajahnya juga kelihatan menanggung rasa khawatir dan murung cepat kun hiap memapak maju dan memberi hormat. Li Cheng Chu, harap maaf telah banyak mengganggu kun hiap, Kian Leong berkata, kita telah menimbulkan bencana bagi Li Cheng Chu. Ah, Wan Jote suka bergurau saja, sahut Li Siu Goan dengan tertawa, ucapanmu itu membuat aku merasa malu diri jangankan kita adalah kenalan lama, biarpun cuma sesama kawan persilatan juga aku siap melakukan apa yang aku mampu berikan, kenapa Wan Lote mesti bicara tentang bencana segala kun hiap menjadi heran mendengar percakapan itu, ia menduga tentu sudah terjadi sesuatu. Segera ia tanya, apakah yang telah terjadi selagi Wan Kian Leong hendak bicara, namun Li Siu Goan sudah mendahului, silahkan Wi Hyantip masuk ke ruangan dalam dan tentu akan jelas duduk njap perkara, segera kun hiap ikut tuan rumah ke ruangan tengah yang luas itu, ruangan ini biasa dipakai berkumpul berpuluh, bahkan mungkin beratus orang bulim jika mengadakan musyawarah dan dengan sendirinya dapat dibayangkan betapa megah dan luasnya. Empat tiangnya saja bulatan tengahnya serangkulan tangan orang, tingginya hampir sepuluh meter. Dan baru saja kun hiap masuk ke situ, segera ia melihat ada yang tidak beres, dua di antara tiang raksasa itu sudah meleset keluar dari batu pengganjelnya hingga atapnya ikut tergetar rusak dan genting sama pecah. Tentu saja kun hiap terperanya, ketika ia periksa sekelilingnya pula, ia lihat di atas sebuah tiang itu terdapat sesuatu yang luar biasa, suatu bagian tiang ini telah kena di papas kulitnya dan di tempat yang rata itu lalu terukir delapan huruf yang berbunci, serahkan baik-baik barang kawalanmu dan segala sesuatu akan berjalan beres gusar dan khawatir juga kun hiap. Dari tulisan itu, terang penyatron itu bermaksud merampas barang kawalan mereka. Sedangkan barang kawalan mereka sudah jelas ditipkan kepada Kim Tio Lee Sao Go An, si Garuda Mas, tapi penyatron itu toh tidak pandang sebelah matuk kepada cuan rumah, hal ini menandakan bahwa penyatron itu sudah mempunyai rencana rapi yang telah diperhitungkan. Dan kalau dilihat dari Kero meninggalkan tulisan itu, penyatron telah menggeser duat yang besar sehingga terlepas dari batu alasnya, maka betapa hebat tenaganya sudah dapat dibayangkan, pantas kalau penyatron itu berani berbuat senak kenja. Sedapat mungkin kun hiap berlaku tenang, tanyanya kemudian perbuatan siapakah ini, sama sekali tidak pandang kehormatan Li Pepek sungguh memalukan, siapa jarok berbuat, aku sendiri tidak mengetahui sahut Li Siu Go An. Kun li hiap bertambah heran, ia kenal cuan rumah ini bukanlah jago keroco, di dalam rumahnya tentu juga tidak sedikit orang pandai, mengapa ada orang mengacaukan rumahnya tanpa diketahui olehnya. Maka dengan penuh tanda tanya ia pandang Li Siu Go An dengan termangu-mangu. Siu Go An tampak serba kikuk, tuturnya kemudian, tatkala itu aku berada di kebun belakang, di ruangan sini tiada seorang pun. Waktu kami mendengar suara mencurigakan dan memburu kemari, namun musuh sudah menghilang dan meninggalkan keadaan demikian ini, untuk sejenak semua orang terdiam tiba-tiba Kian Leong berkata, Li Cheng Chu, sebaiknya kami lantas berangkat saja dengan barang kawalan kami, dengan demikian Li Cheng Chu akan terlepas dari persoalan ini, hahaha Siu Go An tertawa lepas, sikapnya wajar, tapi menentukan. Katanya kemudian, Wan Lote, pabila kalian berangkat pergi, lantas mukaku harus ditaruh kemana? Aku sudah mengungsikan sana keluarga ku, harta benda di sini juga sudah kuringkas ke lain tempat. Tinggal lohu seorang saja apa yang mesti ku kuatirkan? Pendek kata jiwaku yang sudah tua bangka ini biarlah mendampingi sobat lama sampai detik terakhir di sini, makin bicara makin semangat, mendadak tangannya melolos ke pinggang, tahu-tahu sebatang Boan keantit, senjata adalannya yang sudah lama tak digunakan telah dilolosnya keluar. Lalu ia menggores-gores beberapa kali di atas pilar hingga tulisan yang ditinggalkan penjatron itu dicoret dan tak terbaca lagi. Melihat ketekadan cuan rumah itu, dengan terharu Tian Leong mendekati dan menjabat tangannya, katanya, Li Cheng Chu, atas budi kebaikan Li Cheng Chu mungkin hidup Wan Kan Leong ini tidak mampu membalas, semoga pada jelmaan yang akan datang dapatlah membalas kebaikan Bu ini. Lalu kedua orang saling berjabat tangan dengan erat-erat, jabatan tangan dua kawan sejati yang konsekuun menghadapi penjerbu, menghadapi bandit yang sewenang-wenang. Sungguh kagum tak terkatakan Kun Hiap menjaksikan betapa gagah kesatria kedua orang tua itu. Dan pada saat itulah tiba-tiba seorang centeng yang masih tinggal menjaga rumah itu masuk memberi lapor, Cheng Chu, di luar seorang wanita sipek minta bertemu, wanita sipek. Demikian. Si U Go An. Menegas dengan ragu-ragu. Komaja, dia mengaku sebagai Taisan Sien Ki lapor pula si centeng. Kiranya yang dimaksudkan adalah Taisan Ye A U Ki Pek, Ye U Ye U. Orang menjebutnya Ye A U Ki, si genit siluman, tapi ia sendiri suka mengaku sebagai Sien Ki, si wanita sakti. Keruan Li Si U Go An dan Wan Tian Leong terkejut, begitu pula Kun Hiap. Mereka saling pandang sekejap dan sama memikir. Apakah dia penyatro itu? Segera Si U Go An memberi perintah. Menjilahkan masuk tetamunya. Tidak lama kemudian, centeng tadi telah membawa masuk Taisan Ye U Ye U dengan lenggang lengguknya yang genit menggiurkan. Si U Go An lantas memapak maju sambil soja, katanya, kami sudah siap sedia menantikan kedatangan Nona Pek. Sebagai sesama orang Kang O, sebenarnya kita tidak perlu main sembunyi-sembunyi segala. Setiap persoalannya kami siap menghadapi dengan berhadapan, Pek Ye U Ye U tampak bingung dan heran. Sahutnya, apakah maksud ucapan Li Cheng Chu ini? Sungguh aku merasa tidak mengerti tapi belum lagi Si U Go An bicara lebih jauh, sekonyong-konyong centeng tadi berlari masuk pula dan memberitahu, lapor Cheng Chu, ketua Hoa San Pei dan ketua Jing Xia Pei minta bertemu sungguh girang Si U Go An tak terkatakan demi mendengar kedatangan dua tokoh itu, mereka ialah Cik Kim Sintu Njo Hoa dan Tian Golo Jin. Kedua tokoh ini terhitung jago kelas satu dari Ching Pei, golongan yang baik. Dengan hadirnya kedua tokoh ini, betapapun lihainya musuh yang akan datang juga tidak perlu ditakuti lagi. Maka cepatan saja Si U Go An berkata, lekas silakan masuk, lekas dan segera centeng itu berlari keluar untuk mengundang tetamunya. Sebaliknya Pek Ye U Ye U menjadi khawatir, sungguh celaka, di mana-mana selalu ketemukan orang yang ingin dihindarinya itu. Tapi datang keadaan demikian ia pun tak bisa tinggal pergi, terpaksa ia harus menghadapi apa yang akan terjadi nanti. Tidak lama kemudian tertampak Njo Hoa dan Tfra Ngolo Jin telah datang dengan langkah lebar. Perayawakan kedua orang ini hampir sama-sama tinggi besarnya, yang seorang berjenggut panjang dan putih sebagai perak, yang lain berwok pekat sebagai duri landak. Dan belum lagi mendekat, rupanya Njo Hoa sudah melihat keadaan di ruangan situ, terus saja ia berseru. Li Lautau, kakek Li, apa barangkali ada orang hendak bubut bulu Garuda Mas Kau Lisyu Goan tersenyum getir, sahutnya, ja, memang ada orang sengaja hendak cari perkara padaku, kebetulan kedua lauheng datang kemari, silakan duduk dan sebentar salakan menonton saja, eh, eh, bagaimana kau bisa bicara begitu kata Njo Hoa dengan mendelik. Kukira kau bukan lagi Garuda Mas segala, tapi lebih tepat disebut seekor elang kondor. Habis, kami sudah datang ke dini, masakah kami disuruh menonton segala? Eh, benar tidak Lojin Njo Hoa adalah seorang berangasan, ditambah lagi persahabatannya dengan Lisyu Goan sangat kekal, sudah tentu ia siap sedia membantu dengan segenap tenaganya bila sahabatnya itu ada kesukaran. Sebaliknya Tian Go Lojin adalah seorang pendiam dan pandai berpikir panjang. Sedari masuk ke ruangan situ ia sudah melihat tergesarnya kedua yang besar itu, diam-diam ia telah terkejut, sebab itulah ia tidak lantas menjawab ucapan Njo Hoa tadi. Ketika dilihatnya Pek Ye U Ye U sudah berada di situ, seketika air mukanya berubah, katanya, Li Cergu Chu, setan Ips de kalangan Bulim sekarang bermunculan namamu di sini terlalu dikenal, boleh jadi ada sedikit iblis-iblis gentayangan yang sengaja cari-cari ke sini, untuk ini rasanya kau perlu waspada, ucapan ini sudah terang ditujukan kepada Pek Ye U Ye U. Keruan yang paling senang adalah Nwan Tian Leong, ia sudah pernah kecundan di tangan iblis wanita itu, kini ada kesempatan, terus saja ia ikut berolok-olok, benar, Li Cheng Chu, apa yang dikatakan Lojin memang tepat, terhadap setiap tetamu yang berkunjung kemari, sebaiknya kau berlaku hati-hati kepada segala kemungkinan sungguh gusar Pek Ye U Ye U tak terkatakan, tapi toh tidak berani balas membuka suara, sebab kata-kata orang tidak terang-terangan ditujukan padanya, bila ia memberi reaksi, itu berarti ia sendiri mengakui dirinya adalah golongan setan iblis yang dimaksudkan itu. Maka Li Siu Goan hanya terkekek beberapa kali saja dan tidak menjalankan apa-apa lagi, sudah tentu kedatangan Pek Ye U Ye U itu tidak disukainya, tapi toh orang sudah datang lebih dulu, dengan sendirinya tidak mungkin diusirnya lagi. Dan kalau dia diam saja harapannya ialah supaya Pek Ye U Ye U kenal gelagat dan mohon diri sendiri. Tak terduga Pek Ye U Ye U tetap diam-diam saja dan duduk di tempatnya. Sesudah ambil tempat duduk masing-masing lalu Cikim Sin Leong Njo Hoat mulai mengomel panjang lebar tentang peristiwa di benteng kuno yang penuh rahasia itu. Ia pun misuh-misuh karena telah dipermainkan pengirim surat kaleng itu, bahkan mencesalkan kematian Lui Tai Keh dan Lopit Hei tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Sudah tentu cerita itu tidak terlalu menarik bagi Wan Tian Leong dan Li Sui Goan karena mereka di luar garis dari kejadian itu. Sebaliknya Wikun Hiap yang berdiri di belakang Seng Susok diam-diam tergerak hatinya, ada maksudnya hendak memberi tahu tentang apa yang diketahuinya jaitu bahwasannya si pengirim surat kaleng itu adalah si panjang naik keledai yang aneh itu. Tapi karena dihadapannya adalah tokoh-tokoh persilatan. Angkatan tua, ia tidak berani sembarangan membuka suara kalau tidak dimintai keterangan. Dan selagi ia hendak membisiki Seng Susok, sekonyong-konyong dari jauh di arah Tenggara sana berkumandang suara bunji burung kenari yang jaring merdu. Kicauan burung kenari itu terang adalah tiruan manusia, malahan lewekang orang itu tentu sangat tinggi, sebab suara itu berkumandang dari tempat jauh. Kicauan burung kenari itu juga sangat merdu dan terang hingga mirip burung kecil itu menghinggap dipundak si pendengarnya, seperti burung piaraan yang sudah lulut. Jika semua orang menjadi ketarik oleh suara burung yang enak didengar itu adalah pek yeu-yeu yang lantas kelihatan tidak tenteram, air nukanya berubah dan mendadak berdiri. Karena semua orang sedang terpesona oleh kicauan burung kenari yang merdu itu, maka kelakuan pek yeu-yeu itu tidak banyak menimbulkan perhatian mereka. Selang sejenak, suara burung kenari itu mendadak berhenti, lalu dari jurusan barat laut bergemas suara kicauan burung kokok beluk yang sangat menjeramkan hingga perasaan semua orang ikut gelalisah dan paylu. Lewekang Tian Goljin dan lain-lain cukup tinggi, tapi tanpa terasa merekap pun terpengaruh oleh suara burung hantu yang menjedihkan, itu. Apalagi kun hiap yang paling cetek mewekangnya, hanya sebentar saja mata sudah basah terpengaruh suara kokok eluk yang menjedihkan itu. Suara burung hantu itu rupanya membuat pek yeu-yeu menjadi ketakutan juga, tiba-tiba ia berkata, Li Cheng Chu, maaf, biar kemohon diri saja dan tanpa menunggu jawaban cuan rumahnya, terus saja ia memutar tubuh dan melangkah pergi dengan cepat. Sesudah suara burung hantu berhenti, tiba-tiba dari arah Tenggara berbunci pula suara burung layang-layang, suara merdu yang menjegarkan hingga tanpa merasa kun hiap tertawa. Mendengar suara tertawa kun hiap itu, Kian Leung menoleh, ia menjadi heran melihat murid keponakan itu matanya mengembeng air mata. Kenapa kau, kun hiap? Baru ia tanya, tiba-tiba ia merasa pipti sendiri juga basah, Waktu dirabah, ternyata ia sendiri juga sudah meneteskan air mata. Keruan ia kaget, tanpa sebab mengapa dirinya telah menangis? Selaka, suara burung itu tidak beres cepat Kian Leung berseru. Memangnya Tian Golojin, N.J. O. Hoat dan Li Siu Goan juga sedang mendengarkan suara burung tadi dengan macam-macam perasaan, Cuma luakang mereka cukup kuat, Maka mereka masih dapat menguasai diri. Ketika mendengar seruan Wan Kian Leung itu, Mereka menjadi tertegun dan merasa suara-suara burung itu memang benar ada suatu yang tidak beres. Sementara itu suara kecauan burung layang-layang tadi sudah berhenti, Sebagai gantinya dari arah barat laut tadi berbunji pula suara burung meliwis, Suara burung meliwis yang terpencar dari induk rombongannya, Suaranya sedih memilukan, Jauh lebih mengharukan daripada suara burung hantu tadi. Malahan suaranya. Sekarang kedengaran semakin dekat hingga makin menggetarkan perasaan setiap pendengarnya. Saking tak tahan, akhirnya Njo Hoat berteriak, Kawan dari manakah itu daripada jual suara? Di situ, mengapa tidak tunjukkan mukamu saja mestinya Li Siu Goan hendak mencegah Njo Hoat Agar jangan menanggapi suara burung aneh itu, tapi sudah terlambat. Benar saja, begitu suara Njo Hoat lenyap, Segera terdengarlah suara burung gereja yang jaring dan cepat, Suara burung gereja yang mi loncat-loncat cepat dan riuh ribut sekonyong-konyong Njo Hoat seperti kesetanan, Terus saja ia berbangkit dan mi nari-nari seperti orang gila. Kalau yang menari itu seorang gadis jelita tentu akan menarik, Tapi kini yang menari ada ya seorang laki-laki kasar berwok macam Njo Hoat. Keruan tampaknya menjadi seram dan lucu cepat. Tian Golojin membentak sekali, segera ia ulur sebelah tangannya menahan di pundak Njo Hoat. Tapi tenaga Njo Hoat selisih tidak jauh dari Tian Golojin hingga orang tua itu tidak dapat menahannya. Segera Li Siu Goan lantas bertindak juga, Mendadak ia bersuit panjang sekali sambil meloncat ke atas, Plak tau-tau punggung Njo Hoat kena dihantamnya sekali. Tapi tenaga yang digunakan itu adalah tenaga kosong, Jadi hanya keras di luar, tapi tidak luka di dalam. Njo Hoat lantas tergentak maju dan terhuyung-huyung, Dalam pada itu Li Siu Goan dan Tian Golojin berbareng lantas bersuit panjang dengan keras. Rupanya Lekang Li Siu Goan memang kalah kuat. Daripada Tian Golojin sebab segera suara suitannya lantas tertelan oleh suara suitan Tian Golojin yang lebih keras dan panjang itu. Maka Li Siu Goan lantas menghentikan suitannya, Segera ia melangkah maju untuk memayang bangun Njo Hoat yang sementara itu mukanya kelihatan pucat dan semangatnya Lesu. Njo Heng, kau tidak berhalangan, bukan tanya Siu Goan. Karena itu, Njo Hoat telah menghela nafas lega, katanya, Ai, apakah aku habis mimpi Siu Goan mendudukan Njo Hoat ke atas kursi? Untuk sejenak ia sendiri pun tercengang, Ia tidak tahu orang kosan macam apakah yang main suara burung itu. Dalam pada itu Tian Golojin juga sudah berhenti bersuit. Suara burung gereja tadi pun sudah lenyap sejak tadi. Habis itu tiada terdengar pergantian suara burung lain lagi. Di tengah mangan itu menjadi sunji sepi, Yang terdengar hanya suara pernapasan Njo Hoat yang masih terengah-engah. Sejenak kemudian barulah Siu Goan membuka suara, Lojin, apakah Pak Kim Chin Jin Kong Ya Chiao yang telah datang itu Pak Kim Chin Jin Kong Ya Chiao, Si Dewa Beratus Burung, adalah seorang ahli bahasa burung, Ilmu silatnya juga tinggi, dan anehnya setiap gerak-gerik ilmu silatnya itu ditirukannya menurut gajah burung. Watak Kong Ya Chiao sangat aneh dan susah didekati. Orang, setiap orang bulim yang ketemu dia tentu akan pusing kepala dan mengerut kening. Tapi Tian Go Lojin telah menjawab, Kong Ya Chiao hanya paham bahasa burung, Tapi tidak pernah diketahui bahwa dia juga dapat menirukan bunji kicauan burung itu, Apalagi suara burung itu terang berkumandang dari tempat beberapa li jauhnya, Pula sekali membuka suara lantas Njo Heng masuk perangkapnya, Rasanya Kong Ya Chiao tiada memiliki kekuatan sehebat itu Siu Goan terkejut oleh keterangan itu, Habis, apakah seorang kosen yang jauh lebih lihai daripada Kong Ya Chiao tapi Tian Go Lojin diam saja tanpa menjawab. Pada saat itulah baru semua orang mengetahui bahwa sejak tadi Pek Ye Uye U sudah tinggal pergi. Keruan Njo Hoa dan Tian Go Lojin agak terperanyat, Sebab dengan menggelojor perginya Pek Ye Uye U itu tanpa dirasakan oleh mereka, Hal ini bukan disebabkan Ginkang Pek Ye Uye U yang lihai, Tapi adalah lantaran tadi mereka lagi tenggelam di dalam pengaruh suara kicauan burung itu hingga keadaan di sekitar mereka itu tak diperhatikan. Untuk sejenak mereka lantas celingukan Tian, kemari, dan untunglah tiada seorang ak asing pun yang kelihatan berada di antara mereka. Koma jangan-jangan orang yang bersuara burung itu adalah orang yang meninggalkan tulis di atas tiang itu demikian pendapat Wan Tian Leong. Mendadak Li Siu Goan mencabut keluar sebentuk senjata yang gemerlapan. Bentuk senjata itu sangat aneh, panjangnya kira-kira 30 cm, besarnya serupa dengan Boan Koantip, Ujung senjata itu mirip cakarelang mencengkeram dan sangat tajam. Nama senjata itu adalah Kim Tiaung Hoan atau cakar Garuda emas. Karena senjata itu dapat digunakan menutup dan mencakar, jadi serba guna pula Li Siu Goan khusus meja kinkan 72 jurus ilmu permainan Kim Tiaung Hoan yang lihai, dari itu ia mendapatkan julukan pula sebagai segaruda emas. Sekali Siu Goan mengeluarkan senjatanya yang istimewa itu, terus saja ia sambitkan ke atas meja hingga ujung senjata yang berbentuk cakar itu terus mencengkeram permukaan meja dengan kencang. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar angin berkesur dan tahu-tahu di tengah ruangan itu sudah bertambah seorang. Begitu cepat datangnya orang itu, pula sebelumnya tiada sesuatu suara atau tanda, maka semua orang menjadi terkesiap. Waktu diperhatikan, kiranya pendatang itu adalah seorang nona jelita. Dan orang yang pertama kaget adalah Kun Hiap, sebab segera dikenalnya nona, jelita itu tak lain tak bukan, adalah Sam Koh Neo yang telah diketemukan serta telah menggodanya di benteng kuno yang misterius itu. Sebenarnya Kun Hiap ingin menjembonjikan diri saja daripada ketemu lagi dengan nona jahil itu. Tapi sudah kasib, terpaksa ia cuma melengos saja ke samping dengan harapan semoga si gadis tidak memperhatikannya. Tak terduga nona itu sudah lantas tertawa, katanya titik ah ha, tak perlu kau pura-pura tidak tahu, biarpun kau mengumpet juga aku sudah melihat kau. Memangnya semua orang sudah terkesiap oleh datangnya si nona yang mendadak itu, kini mendengar ucapannya yang tak keruan jenterungannya, keruan semua orang tambah bingung. Segera Siu Go An membuka suara, siapakah nona? Adakah sesuatu keperluanmu datang kemari? Tapi si gadis tidak menjawabnya, sebalik meja, ia mendekati meja dan segera hendak mencabut Kim Tiaung Hoan yang menancap di atas meja itu. Senjata itu adalah persenjawaan Li Siu Go An, meski, ia tidak tahu apa maksud kedatangan, nona jelita itu, tapi senjata andalannya itu sudah tentu tidak boleh senmarangan dipegang orang. Sebab itulah, ketika melihat Siu Go An hendak memegang Kim Tiaung Hoan itu, cepat Siu Go An mendahului hendak menahannya. Dalam dugaan Siu Go An pas tidak akan lebih dulu memegang senjatanya sendiri itu, siapa tahu tangannya telah merabai tempat kosong, tahu-tahu Kim Tiaung Hoan itu sudah diambil oleh tangan si nona. Keruan Siu Go An terperanyat sungguh susah dibayangkan hanya dalam sekejap dan secepat itu Kim Tiaung Hoan sudah jatuh di tangan nona itu. Dan sesudah tertegun sejenak, selagi ia hendak membuka suara, tiba-tiba nona itu sudah berkata, Hi, kiranya barang ini bukan Put Kiu Jin. Tapi buatannya sungguh sangat bagus sekal mendengar itu, seketika wajah Li Siu Go An berubah, apa yang mestinya akan diucapkan menjadi urung. Sungguh mendongkolnya tidak kepalang, masakah Kim Tiaung Hoan yang merupakan senjata andalannya dan disegani kawan dan lawan itu sekarang oleh nona. Itu dianggap seperti Put Kiu Jin buatan dari bambu yang, biasanya hanya dipakai untuk menggeruk tempat gatal. Maka dengan muka bersengut ia pun mendengus, Hektometer, emangnya kau kira Put Kiu Jin eh? Kalau bukan Put Kiu Jin, habis apa namanya barang ini? Kukira dapat juga dipakai menggeruk gatal, bukan kata pula si nona. Dan berbareng Kim Tiaung Hoan yang dipegangnya itu terus dicakarkan ke muka Li Siu Go An. Sudah tentu sama sekali Siu Go An tak menduga akan serangan si nona, apalagi gerakan nona itu pun teramat cepat, jangankan tidak menduga, biarpun tahu dan hendak berkelit juga tidak keburu lagi. Maka tahu-tahu sinar mengkilap berkelebat, kedua pipinya terasa dijauh pelahan oleh senjata miliknya sendiri itu. Nah, ini namanya senjata mencium Tuan, tahu demikian terdengar si nona mengolok-olok malah. Seketika Irmu Kali Siu Go An berubah pucat pasi, dengan lemah si yang menjatuhkan diri di atas kursinya. Ia tidak berkata apa-apa, soalnya ia menjadi putus asa, ia merasa kepandainya yang dilatih berpuluh tahun uu kini ternyata sama sekali tak berguna, bahkan dibandingkan si nona masih selisih sangat, jauh. Nah, katamu ini bukan Put Ki U Jin dengan-dengan tertawa si nona mengejek lagi dan mendadak ia tancapkan kembali senjata Li Siu Go A itu ke atas meja pula, lalu ia menoleh dan tersenyum genit kepada Kun Hiap yang berada di belakang mantian leong itu, Put Ki U Jin sama dengan tidak mohon bantuan orang. Nama benda berbentuk garuk buatan dari bambu atau gading gunanya, untuk menggaruk gatal di punggung atau di tempat lain yang susah dicapai tangan, dasar gadis manis, senyumnya itu benar-benar sangat menggiurkan, lebih-lebih dekik di pipinya dikala tersenyum itu bisa membuat semaput siapapun yang memandangnya coba kalau Kun Hiap tidak kapok sebelumnya karena pernah digoda, tentu tidak akan kesem-sem kepada nona cantik itu, bahkan lekas-lekas ia melengos ke arah lain, ia menjadi kuat remalah seperti ketemukan setan iblis yang menakutkan. Dalam pada itu Wan Kian Leong menjadi terperanyat juga demi menyaksikan gerakan si gadis tadi, katanya kemudian mewakilkan tuan rumah, siapakah nona? Sebenarnya ada keperluan apakah kedatanganmu ini? Oh, kalian masih belum tahu seru si gadis dengan gajahnya yang genit. Kedatanganku ini adalah untuk timbang terima barang kawalanmu itu seketika Wan Kian Leong menjadi pucat dan tak sanggup membuka suara lagi. Ia insaf jika betul nona ini yang telah meninggalkan tulisan di atas tiang itu, maka terang barang kawalannya itu susah dipertahankan lagi di sebelah sana. Kun Hiap menjadi murka mendengar maksud nona itu, segera ia hendak mendam perat walaupun insaf dirinya bukan tandingannya. Namun Tian Golo Jin sudah keburu mencegahnya lalu ia menanya, siapa nama nona karena tuan Golo Chiampo yang tanya, biarlah ku beritahukan terus terang, sahut si gadis dengan tertawa. Aku si Tian, bernama Huian. Sekilas itu pikiran PH, Ang Golo Jin sudah lantas keliling kemana-mana untuk mengingat-ingat siapakah gerangan tokoh bulim si Tian yang terkenal itu, baik dan kalangan, cimpai maupun dari golongan siap hei. Meski ada juga satu-dua orang kenalannya si Tian tapi ilmu silat mereka hanya biasa saja, lagi pula tiada sama seperti si nona sekarang ini. Tapi ia pun tahu dunia ini terlalu luas, tidak sedikit terdapat orang kosen yang tak dikenalnya. Maka ia tanya lagi, nona Tian, jadi kedatanganmu ini hendak memikin susah wanheng? Tapi ku kira waktu yang kau pilih ini agak tidak kebetulan, hi hi hi, apakah kau maksudkan karena kebetulan kau berada di sini? Sahut si nona dengan tertawa. Tian Golo Jin hanya mengusap-usap jenggotnya yang panjang itu dan tidak menjawab. Tapi kau lupa, locian pual, kata pula si nona yang mengaku bernama Tian Huian itu. Pohon kalau sudah tua tentu keropos, dan manusia yang sudah tua, hi hi, rasanya juga akan lapuk titik hektometer, rupanya memang benar orang mengatakan banteng cilik tidak takut hari mau, kata Tian Golo Jin dengan tersenyum tawar, siut, mendadak Tian Huian menjendal sekali dan seutas sinar perak yang halus mendadak menyambar ke muka Tian Golo Jin. Saking cepatnya nona, itu bergerak hingga Tian Golo Jin sampai tidak tahu senjata apakah yang digunakan si nona. Hanya terdengar nona itu lantas berseru juga, biarlah ku belajar kenal dulu dengan Tian Golo Jin. Cepat Tian Golo Jin mendocong kepalanya ke belakang sedikit. Berbareng lengan bajunya mengebas hingga jalur sinar perak tadi kena dikurung ke bawah. Maka terdengarlah suara tak sekali, lengan baju Tian Golo Jin rapat menutup di atas meja, sedang sinar perak tadi juga lantas lenyap. Sebagai gantinya sekarang tertampak jelas di tangan Tian Huian memegang seutas rantai perak sebesar jari, panjangnya kira-kira satu meter lebih, ujung rantai perak itu tertahan di bawah lengan baju Tian Golo Jin di atas meja. Untuk sejenak kelihatan Tian Huian agak terkejut, tapi segera ia tenang kembali, lalu rantai perak jarik masih dipegangnya itu sedikit ditekan ke bawah. Karena itu, mendadak ujung rantai perak yang tertutup di bawah lengan baju Tian Golo itu melonjak-lonjak hingga mirip ada beberapa ekor tikus yang terkurung di bawah lengan baju itu dan sedang berlari Tian Kemari untuk mencari jalan keluar sekuat. Mungkin Tian Huian kerahkan tenaganya untuk menjendal rantainya agar terlepas dari jepitan lengan baju Tian Golo Jin. Sebaliknya lengan baju Tian Golo itu meski benda lemas, tapi kini telah berubah menjadi benda maha kuat karena saluran tenaga dalamnya. Beberapa kali Tian Huian menarik dan mencendal hingga ujung rantai di bawah lengan baju itu mi lonjak-lonjak makin hebat, tapi tetap tidak berhasil dilolos keluar dari pindihan lengan baju, lambat laun pipi Tian Golo Jin kelihatan mulai bersemu merah, ujung hidungnya yang mancung itu juga sedikit berkeringat, suatu tanda bahwa ia sudah cukup keras mengerahkan tenaganya. Sebalik jawajah Tian Golo Jin tampak tenang-tenang saja, bahkan dengan dingin ia berkata nona Tian, sebaiknya lekas kau pergi dari sini saja tapi Tian Huian memang tidak gampang disuruh mengalah dengan tersenyum ia menyahut, Tian Golo Jin puang, urusanku belum lagi selesai, mana boleh Aki Yit tinggal pergi begini saja jika kau ngotot tak mau pergi sekarang, mungkin sebentar lagi akan susahlah bagimu untuk pergi, ujar. Tian Golo Jin dengan dingin tiba-tiba Tian Huian mengikik tawa, sekali tubuhnya menarik mundur, mendadak terdengar suara krak, krak yang keras. Kiranya ia telah tarik sekuatnya rantai perak yang ditindih lengan baju Tian Golo Jin itu, tapi karena tindihan itu terlalu kencang hingga meja yang mestinya sangat kukuh itu tidak tahan lagi dan patah keempat kakinya. Dan di saat kaki meja itu sudah patah, mendadak Tian Huian menahan tangannya ke bawah, siut, tahu-tahu rantai perak yang dipegangnya itu disendal ke samping hingga lolos keluar dari bawah lengan baju Tian Golo Jin. Baru sekarang semua orang dapat melihat jelas bahwa pada ujung rantai perak itu terikat sebuah roda bergigi yang bergigi sangat tajam. Sungguh sejenis senjata aneh yang tidak pernah tertampak. Dari di mana rantai perak itu menyambar, segera terdengar suara mendasing yang jaring. Air muka Tian Golo Jin rada berubah karena rantai lawan dapat ditarik lolos, cepat lengan bajunya mengetes lagi membalik dan dikala rantai perak itu belum ditarik kembali oleh Tian Huian, kembali lengan bajunya dapat melilitnya lagi dengan kencang. Untuk sejenak Huian tampak terkesiap, ia coba menarik lagi sekuatnya, namun tak bisa terlepas lagi. Segera Tian Golo Jin menarik lengan bajunya dengan maksud membetot si Nona ke dekatnya. Menurut perhitungan Tian Golo Jin, bila si Nona sudah terbetot maju, segera lengan bajunya yang lain akan bekerja lagi untuk membelit badan lawan, dengan demikian Nona itu tentu tak bisa berkutik lagu sedangkan lengan bajunya itu juga takkan melukainya, dan ini akan menghindarkan permusuhan lebih mendalam dengan. Perguruan si Nona jaak mungkin akan menuduhnya orang tua menghina anak muda. Di luar dugaan, perhitungan ternyata meleset, meski ia sudah menarik, tapi tubuh si gadis tidak lantas ikut terbetot. Keruan Tian Golo terkesiap. Meski sudah ditaksirnya ilmu silat Nona itu memang sangat tinggi, tapi ia ajakin luekangnya sendiri pasti lebih kuat daripada lawannya. Siapa tahu tarikannya itu ternyata tidak berhasil membuat si gadis terseret maju, lekas-lekas ia kerahkan tenaga dalam lebih kuat untuk menarik lagi. Dan kembali ia tertipu lagi, meski dia sudah menarik berlipat lebih kuat, sebaliknya Tian Huyian sama sekali tidak melawannya, malahan terus membiarkan dirinya terbetot. Sudah tentu Tian Golojen tak menduga akan hal demikian, sedangkan tenaga yang dikerahkan sudah kadung dikeluarkan, keruan badan Tian Huyian terus saja terbetot menjelat dan menubruk ke arahnya jika Tian Golojen tinggal diam, maka pasti tubuh Sin Onna akan menumbuk kepalanya, dalam keadaan kelabakan, cepat Tian Golojen mendonjongkan tubuh Kan ke belakang, maka terdengarlah suara buk sekali, tokoh yang banyak pengalamannya itu telah hantamkan sebelah tangannya ke lantai dari jauh hingga tubuhnya yang setengah terjengkang itu tidak sampai jatuh, hal ini berarti tidak sampai membuatnya kehilangan muka di depan orang banyak. Sebaliknya secepat angin Huyian lantas melayang lewat di atas kepalanya. Namun begitu, tidak urung rambut Tian Golojen yang sudah beruban itu juga terkupas secomot oleh roda di ujung rantai perak yang tajam itu. Dan bila kemudian Tian Golojen dapat berdiri tegak lagi. Sementara itu Sin Onna juga sudah melompat beberapa meter jauhnya ke sana lalu ia memutar tubuh dan memberi hormat kepada Tian Golojen, katanya, maaf-maaf seketika Tian Golojen terkesima demi melihat secomot rambut sendiri yang terbawa oleh senjata Nona itu. Ia tahu jika mengadu tenaga dalam, dengan keuletan latihan sendiri yang berpuluh tahun lamanya, pasti Sin Onna tidak mampu melawannya. Tapi sekarang dia kena diselomoti hingga Sin Onna mendapat kemenangan. Dengan kedudukan Tian Golojen sudah tentu pertandingan ini harus diakhiri sampai di sini. Setelah tertegun sejenak, kemudian ia menghela nafas panjang sekali lengan bajunya mengebas, tanpa bicara lagi ia terus melesat pergi, dan hanya sekejap saja tubuhnya yang tinggi besar itu sudah menghilang di luar sana. Tian Golojen sudah pergi, ketinggalan orang-orang yang masih berada di ruangan situ hanya bisa saling pandang saja dengan kebat-kebit. Nah, Tian Golojen sudah kabur, tampaknya Cikim, Sin Leong, dan Li Cheng Chu juga enggan bergebrak dengan aku, demikian kata Tian Huian dengan tertawa. Sedangkan lukawan Sin Kiam sendiri rupanya belum sembuh, Tampaknya barang kawalanmu sudah waktunya untuk ditimbang terimakan kepadaku, bukan dan masih ada aku teriak Kun Hiap mendadak dengan gusar. Aha, memang aku telah melupakan Wee Siow Hiap juga berada di sini, ah, maaf, maaf demikian kata Huian. Eh, apakah Wee Siow Hiap pikir akan mempertahankan Tian yang kalian kawal ini Kun Hiap sungkan untuk banyak bicara lagi, terus saja pedang Kim Leong Kayam dilolosnya dan berbareng lantas menusuk ke arah si gadis. Tapi sedikit Huian melangkah mundur, segera rantai peraknya menjendal ke atas. Dan belum lagi Kun Hiap sempat menarik kembali pedangnya, tahu-tahu pergelangan tangan sudah terasa kencang, jatah telah terlilit oleh rantai perak Sinona, bahkan menjusul tubuhnya serasa dibetot oleh suatu tenaga raksasa, orangnya terus melayang seperti terbang keluar ruangan sana. Wan Tian Leong terkejut, cepat ia menubruk maju. Tapi Tian Huian tidak melawannya lagi, dengan tertawa mengikik ia terus mundur juga keluar ruangan secepat meluncur. Dengan penasaran Wan Leong memuru, mendadak Huian berhenti di luar sana, katanya dengan tertawa, eh, tidak perlu hantar, tidak perlu hantar berbareng ia pun angkat tangan memberi soja. Kontan saja Tian Leong merasa serangkum tenaga maha kuat menumbuk ke dadanya hingga mau tidak mau ia tergentak munur beberapa tindak. Pada saat itulah kebetulan tubuh Kun Hiap yang melayang di udara itu jatuh ke atas kepala Tian Huian, dengan mengangkat sebelah tangannya ke atas, dengan enteng saja tubuh Kun Hiap telah disanggah oleh Sinona. Dengan gemas Kun Hiap terus mengajun pedangnya membabat, tapi sedikit menunduk, pedang itu menyambar lewat di atas kepada Tan Huian, sebaliknya pedang itu hampir-hampir membacok di bahu sendiri jika Kun Hiap tidak keburu menahannya kembali. Dengan masih menyanggah tubuh Kun Hiap yang terapung di udara, berkatalah Sinona dengan tertawa, Wan Piao Tau, Tidak perlu kau khawatir, aku cuma ingin bicara sedikit dengan keponakanmu ini saat itu Wan Tian Leong sedang melongo di tempatnya. Ia telah menyaksikan Tian Golojin yang berpengalaman luas itu juga kena diselomoti Nona Jail itu hingga dalam gusarnya terus tinggal pergi tanpa pamit, tinggal dirinya sekarang apa yang bisa diperbuat? Terpaksa ia menyaksikan Kun Hiap di gondol pergi Sinona. Sambil tetap mengangkat tubuh Kun Hiap dengan sebelah tangan, Tidak Nhuian terus berlari ke depan secepat terbang. Anehnya meski Kun Hiap coba meronta dan berusaha melepaskan diri tapi sedikit pun tak berdajah, rupanya bagian Hiatsu tertentu didada kena dicengkeram tangan Sinona hingga tenaga susah dikerahkan. Saking murkanya akhirnya Kun Hiap menjerit, Kau hendak mengapakah diriku tidak apa-apa, hanya ingin bicara sedikit dengan kau, sahut Hwiian. Lepaskan aku teriak Kun Hiap pula. Baik sahut Sinona. Sama sekali tak diduga Kun Hiap bahwa sekali Nona itu bilang baik lantas benar-benar dia dilepaskan. Maka ia menjadi kesimam malah ketika tubuhnya sudah menegak kembali di atas tanah. Setelah termangu-mangu sejenak akhirnya ia menegur sambil simpan kembali pedangnya, Nah kau ingin bicara apa seh, sebenarnya juga tiada apa-apa, sahut Hwiian dengan tersenyum-senyum. Sungguh dong kol Kun Wap tak terkatakan. Ia tahu jawaban Sinona itu memang bukan omong kosong, sebenarnya tiada sesuatu apa yang hendak dibicarakan Sinona padanya, sebabnya dia diculik dan mengacaukan Li Kehtieng, maksud Sinona hanya melulu hendak menggoda dirinya saja. Tentu tidak tertik, er oleh Nona itu bahwa gara-gara perbuatannya itu, perasaan Li Chengcu telah dilukai, Njo Hoa terjungkah dan Tian Go Jin mungkin seterusnya malu untuk muncul lagi di dunia persilatan, semuanya itu adalah karena pikiran Iseng Sinona yang jahil itu. Karena itu, dengan mendongkol Kun Hiap menjemprot, jika tiada apa-apa, untuk Apa kau membawa lagi aku kes ini? Sebenarnya tiada, tiada apa-apa, tapi, tapi rasanya toh ada juga sedikit urusan sahut Hwiian dengan gajah yang genit. Kun Hiap menjadi serbarunya menghadapi gadis nakal itu. Ia dengar Tian Hwiia berkata pula, Eh, bukankah sebelum meninggal lo Syok Syok telah pesan padamu agar suka mencarikan seorang? Mengapa kau tidak melaksanakan pesannya itu? Dia tidak menerangkan, Siapa yang harus dicari? Bagaimana aku bisa mencarikan orangnya itu? Sahut Kun Hiap dengan muka bersengut. Cep, aku justru tahu siapa gerangan yang hendak dicari lo Syok Syok itu ujar Hwiian dengan tertawa. Siapa dia tanya Kun Hiap? Sebelum meninggalnya lo Syok Syok, menurut ceritamu, dia telah menuding lukisan di atas dinding itu, bukan tanya Hwiian. Dan aku jatuhkan pasti itulah orang yang dia maksudkan, lukisan itu adalah diriku teriak Kun Hiap. Kau, apakah kau pernah dilukis oleh Hoan Sucai? Hoan Tai Hiap tanya Hwiian dengan menjengik. Kun Hiap tertegun oleh pertanyaan itu. Memang benar, selamanya ia tidak pernah dilukis oleh Hoan Sucai, sedangkan kenal saja belum dengan pelukis kenamaan itu. Tapi mengapa di dalam benteng kuno itu terdapat gambar dirinya yang jelas tertera tanda tangan pelukisnya adalah Hoan Sucai? Kun Hiap termenung sejenak, pikirannya menjadi kusut. Tian Hwiian lantas berkata pula, orang yang dilukiskan itu sudah tentu bukankah sendiri, tapi pasti sangat rat sangkut prautnya dengan dirimu ja, boleh jadi adalah kakakmu, omong kosong kata Kun Hiap. Atau barangkali adalah ajahmu, kata Hwiian lagi. Kun Hiap menjadi gusar, bentak nja, jangankah sembarangan mengoceh. Bagaimana macam ajahku, masakah aku tidak dapat mengenalnya mendadak Tian Hwiian ketawa terkikik-kikik? Kemudian berkata pula, eh, bisa jadi ibumu telah kawin lagi dan kau adalah anak tiri ajahmu sekarang dan kau sendiri tidak tahu. Belum habis ucapan Tian Hwiian itu saking tidak tahan lagi, Kian Hiap sudah menjerit cepat sekali pedang Kim Leong Kiam lantas menusuk ke depan. Tapi Tian Hwiian masih tetap ketawa, tanpa menggeser sedikitpun, namun dengan gajah yang indah dan tepat tusukan itu telah dapat dihindarkan. Kun Hiap tahu tidak mampu menangkan Ona itu, maka ia tarik kembali pedangnya, ia putar tubuh terus tinggal pergi. Hi, hi, tunggu tiba-tiba Tian Hwiian, berseru. Tapi Kun Hiap tidak menggubris. Maka Sin Ona berkata lagi, Ja, kah, anggap omonganku tadi salah, maaf, ja. Namun Kun Hiap tetap tidak menjawabnya dan masih berlari ke depan. Tapi suara si gadis justeru masih tetap terdengar kira-kira 1-2 meter di belakangnya, tiba-tiba terdengar gadis itu berkata lagi, Hi, gimana sih kau ini? Apa kau tidak ingin mencari keterangan sejelas-jelasnya kepada Hoan Su Chai? Tapi Kun Hiap masih tidak peduli. Ia pikir berdebat kalah, berkelahi tidak menang, hendak melepaskan diri dari godaannya juga susah, ia tidak tahu kera bagaimana harus menghadapi Nona itu. Sementara itu, telah sampai di suatu jalan simpang, tiga, tanpa Kun Hiap terus bilu ke kiri. Pikir, Hi, hi, salah. Kerumah Hoan Su Chai harus bilu ke kanan, seru si Nona pula dari belakang. Kun Hiap menjadi geregetan, mendadak ia berteriak, siapa mau pergi ke rumah orang si Hoan itu bukankah kau? Saud, Tian, Huian. Dengan tertawa. Dan belum lagi Kun Hiap bersuara lagi, sekonyong-konyong serangkum angin menyambar ke pundak nja cepat Kun Hiap mengegos, tapi tidak keburu lagi, tahu-tahu ia merasa punggungnya sudah dicengkeram segadis terus dilemparkan ke sana. Ternyata lemparan itu tepat sekali, Kun Hiap jatuh tegak di tengah jalan sisi kanan sana, berbaren terdengar lagi Sino Na berkata, hajolah, jalan saking gusarnya Kun Hiap lantas ngambek. Ia, sengaja berdiri terus di situ tak mau bergerak. Hi, kenapa tidak jalan? kata Huian lagi dari belakang. Apakah kau perlu digiring seperti orang menggiring bebek? Tapi Kun Hiap semakin bandel, ia pikir aku justru tidak mau jalan, coba care bagaimana kau bisa menggiring aku. Plak, mendadak bokongnya kena didepak sekali dan Wit Young Hiap di bagian belakang dengkul terasa linu, tanpa kuasa ia terus berlari ke depan sampai belasan langkah jauhnya. Dan baru, dia berhenti, tahu-tahu depakan kedua sudah kena pula, maksud Kun Hiap hendak membangkang untuk berjalan, tapi Wit Young. Lihat, di bagian dengkul itu tahu-tahu tergetar hingga kedua kaki bekerja sendiri dan berlari ke depan pula. Nah, ini namanya giring bebek, tahu demikian didengarnya suara Huian yang jaring itu lagi berkata di belakangnya. Apakah kau mau jalan sendiri atau perlu digiring terus? Boleh kau pilih. Sungguh gemas Kun Hiap tidak terkaptakan, tapi serba susah juga. Untunglah di situ sunji sepi, tapi sebentar lagi jika sampai di jalan besar, kan celaka kalau kelakuannya itu dilihat orang. Maka ketika si Nona mendepaknya lagi, berulang-ulang Kun Hiap memutar pedannya dan memukul dengan sebelah tangannya ke belakang. Tapi percuma, sedikit pun tidak berguna, lah tetap dipermainkan tanpa berdajah. Ketika dada Kun Hiap benar-benar sudah hampir meledak, dengan kalap dia mengajun tangannya ke belakang dengan maksud memaksa si Nona tidak berani mendekat sekonyong-konyong ada sesuatu yang kena ditangkapnya. Itulah dia sebuah tangan yang empuk. Dengan tenaga tarikan itu hingga Kun Hiap dapat memutar balik, terus saja pedang di tangan lain terangkat, segera ia bermaksud membacok ke atas kepala si Nona yang jahil itu, kalau menuruti perasaan gemasnya pada waktu itu, ia benar-benar ingin mencincang badan Teng Huyeau hingga hancur luluh. Tetapi ia mesnya ditertegun ketika dilihatnya gadis itu diam saja tidak melawan, bahkan matanya setengah terpejam mukanya senyum, tak senyum, tipinya kemerah-merahan. Sejenak kemudian, barulah Tian Huian membuka matanya lebar-lebar dan menatap Kun Hiap dengan tajam. Kemudian ia pun tertawa demi melihat sikap si pemuda yang serbaru nyam itu. Katanya, aku tahu kau takkan tega membunuh aku. Habis, memangnya kenapa Kun Hiap tertegun sejenak pula, kemudian ia pun kipatkan tangan si gadis katanya dengan marah-marah, Nona Tian rasanya kau pun sudah cukup mempermainkan aku sekarang aku hendak kembali ke Likah Ceng, ku harap kau jangan menggoda aku lagi, bukankah kau mesti pergi ke rumahnya Hoan Sucai? kata si Nona sambil mengerut alis. Kun Hiap menjadi gusar pula, sahutnya ketus, kemana aku harus pergi, masakah aku sendiri tidak tahu? tiba-tiba Huian melengos ke samping sambil memain ujung bajunya, lalu katanya, sebenarnya maksud tujuanku adalah demi kebaikanmu, jika untuk kebaikanku, paling baik ialah lekas kau tinggalkan aku, seru Kun Hiap. Belum lenyap suara Kun Hiap, tiba-tiba dari sana terdengar suara kaki binatang yang berlari kemari, seekor keledai dengan penunggangnya yang bertubuh hamat tinggi sedang mendatangi secepat angin. Sesudah dekat, mendada orang aneh itu menjulurkan tubuhnya kehadapan Kun Hiap dan berseru, ha, kembali kau bocah ini serupa bapakmu, selalu suka menggoda wanita, jah orang aneh itu bukan lain adalah si panjang, badan panjang, leher panjang, tapi kepala kecil yang pernah ditimpai Kun Hiap sebelumnya itu. Dari apa yang telah didengar, diketahui pula si panjang ini, adalah orang jahil yang telah mengirim surat-surat kaleng untuk mengundang para jago silat sepaja berkumpul di kohpo itu. Kini setelah ketemu pula, datang-datang orang aneh itu lantas mengucapkan kata-kata yang tidak keruan jentrungannya hingga membuat Kun Hiap bingung. Kemudian tubuh orang aneh jiang panjang itu menegak lagi. Kenapa ciampu sembarangan omong dan menghina nama baik ajahku demikian Kun Hiap lantas menjemprot. Ha, kembali orang itu berseru dan badannya merodok ke depan lagi hingga hampir saling cium dengan Kun Hiap. Lalu sahutnya dengan tertawa, kau kira ajahmu itu kutu busuk macam apa? Biarpun aku memakinya dengan kata-kata yang lebih kotor juga pantas. Huh, kau tahu apa memangnya Kun Hiap lagi kemeropok karena sejak tadi digodasi nona dan belum lagi terlampias, sekarang datang-datang orang aneh itu mengolok-olok ajahnya secara sembrono, keruan ia tambah dongkol, ia melangkah mundur setindak terus juding hidung orang aneh yang tubuhnya masih merodok seperti angsa hendak mencusur itu dan mendam perat. Kalau bicara, hendaklah pikir dulu, tahu orang aneh itu melengak sejenak, tapi mendadak terbahak-bahak, hahaha, aneh bin ajaib, geli bin lucu, kau anak tengik ini bersok aksi di hadapanku, eh, emangnya kau kira ajahmu itu seorang jantan? Nah, coba kau ceritakan. Nama baik ajahku berkumandang di mana-mana, siapa orangnya yang tidak kenal teriak Kun Hiap dengan murka. Keliru satu huruf di dalam ucapanmu itu, yang benarialah nama busuknya berkumandang ke mana-mana, ujar orang aneh itu. Ngaco, kau berani menghina Kim Lyong Kiam Hekwi Ki Tian Bentak Kun Hiap. Haa mendadak orang itu berseru kaget. Oh, kiranya ibumu kawin lagi, kau adalah anak bawan an ibumu sungguh gusar Kun Hiap tak terkatakan. Ia pikir orang aneh ini kiranya adalah sejalan dengan Tian Hawian, kembali dirinya kena dipermainkan lagi. Teringat si gadis, ia coba melirik ke arahnya, ia lihat waktu itu Huian berdiri mungkur di bawah pohon sana tanpa bergerak. Kun Hiap sangat heran, bukankah nona itu paling suka bikin onar, kenapa sekarang gam diam saja dan berubah begitu alim? Melihat Kun Hiap tidak bersuara, kembali si panjang berkata pula, haa, selama hidup ajahmu paling suka merebut anak bini orang lain, kenapa akhirnya dia punya istri juga kena direbut orang? Nah, coba katakan apa sebabnya sedapat mungkin Kun Hiap tadi telah menahan perasaannya biarpun nama baik aja-aja dicemarkan orang aneh itu, tapi kini nama baik ibunya juga dihina. Ia benar-benar tidak tahan lagi, sambil mementak sekali, terus saja telapak tangannya hendak menempiling orang itu. Akan tetapi baru saja tangan itu terangkat, mendadak jioktik biat di siku tangan itu terasa kesemutan dan tidak kuat diangkat lagi. Di pihak lain rupanya, orang aneh itu juga cuma mengolok-olok Kun Hiap saja dan tiada maksud meladeni lebih lama, maka sesudah berkata lagi, sambil terbahak-bahak ia terus larikan ke ledainya, suara keteprak-keteprak kaki binatang itu dalam sekejap saja sudah menjauh. Tiba-tiba terdengarlah suara orang aneh itu berkumandang dari jauh, nak, janganlah kau mengingkari anak darah itu. Kalau bicara serobabat, kalian berdua memang setimpal, mestinya Kun Hiap hendak balas menemperat, tapi orang itu sudah pergi jauh. Terpaksa ia hanya memaki saja, gila untunglah dia sudah pergi. Tiba-tiba Tian Huian membuka suara. Tampaknya nona Jail ini agak jari kepada orang aneh tadi. Kun Hiap tercengang sejenak, tapi ia lantas mengolok-ngolok, hektometer, jadi ada kalanya kau pun takut kepada orang, jah namun Huian telah mengunjuk muka setan padanya, lalu menyahut, huh, kau kira hanya kau yang berani. Tadi jiwamu sudah hampir melayang kau tahu tidak hektometer, ngaco jengit Kun Hiap. Ai, ai, celaka. Sudah ditolong malah balas dengan pentung benar-benar tidak kenal maksud baik orang seru hiuian dengan uring-uringan. Kun Hiap mendongkol melihat lagak sinona, sahutnya, huh, sudah menggoda orang setengah mati, sekarang mengaku sebagai penolong emamuknya di mana kau telah menolong aku eh, kau tidak percaya kata syugadis. Bukankah tadi kau telah angkat tanganmu hendak memukul orang aneh itu? Hektometer, coba kalau aku tidak tutup hiayatu di tanganmu hingga pukulanmu tidak jadi diteruskan, kalau tidak, tentu kau sudah kena pukul dia aja, justru aku hendak memukul dia, kata Kun Hiap. Dan jiwamu sekarang tentu sudah melayang, sahut sinona, hendaklah diketahui bahwa orang ini terkenal sebagai dipukul tidak pernah membalas. Tapi bila pukulanmu mengenai badannya, maka tenaga samyang timgi di dalam tubuhnya tentu akan bekerja dan seketika kau bisa binasa kena tenaga dalamnya yang lihai itu. Mendengar istilah samyang cingi atau hawa murni tiga susun positif, seketika air muka Kun Hiap pucat dan tidak dapat bicara lagi. Setelah terkesima sekian lamanya barulah ia dapat menegas, apa benar sen? Samyang cingi sudah tentu benar, sahut huian. Jadi, jadi dia ini tadi, orang yang naik keledai ini adalah tokoh nomor satu di luar Ching Pei dan siapai, itu Tochu, pemilik pulau, Bek Hun Tu di Laut Selatan. Ko An Samyang adanya demikian Kun Hiap menegas lagi dengan suara gemetar. Memangnya kau kira siapa dia balas huian. Dia berjuluk Eng Put Hoten Ji Yu, selamanya tidak pernah balas tangan, sebab dia tidak pernah balas serangan orang biarpun dia sendiri malah kena dihantam, Kun Hiap termangu-mangu sejenak, diam-diam ia pikir jika orang aneh tadi memang betul adalah Ko An Samyang yang tersohor itu, maka huian tadi memang betul telah menolong jiwanya. Ia pandang. Si gadis dengan maksud hendak berkata apa-apa sebagai tanda terima kasih, tapi demi teringat sepanjang jalan dirinya telah dipermainkan, maka Kun Hiap menjadi tidak sudi. Nah, bagaimana, sekarang kau percajad tidak? Mengapa kau menjadi ketakutan juga? Kata huian. Kenapa aku harus takut sahut kun hiap? Aku malah tahu bahwa orang yang mengirim surat kaleng mengundang beberapa jago silat untuk berkumpul di Koh Po itu tak lain tak bukan adalah dia. Dia? Dia siapa? Kau maksudkan Ko An Samyang mendadak huian berjingkrak? Wah, jika begitu, bagus sekali. Hajol lekas kita berangkat seru huian. Habis itu, mendadak ia melompat maju, ia tarik tangan Kun Hiap terus diajak berlari pergi. Hi, hi, nanti dulu. Hendak kemana Kun Hiap menegas dengan gugup. Tidak perlu tanya, pendek kata kau ikut saja, tentu akan membawa manfaat bagimu sahut huian sambil menarik terus. Manfaat apa? Aku tidak pingin. Lekas lepas tangan seru Kun Hiap pula. Namun si gadis anggap tidak dengar saja, ia tetap serat Kun Hiap dan dilarikan secepatnya ke depan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.